Buat para pemula yang mainnya kagak jago-jago amat, nih tepat banget dah lo lihat video ini. Disini, gue bakalan kasih tau nih 10 tips jago main Mobile Legends layaknya pro player. Dengan lo ngerubah pola main lo dengan tips yang bakalan gue bagiin di video ini, dijamin dah skill lo bakalan meningkat secara drastis, bakalan jadi langganan glory tiap season-nya. Mau kan? Oke, tanpa basit-basit lagi, asal kita masuk ke dalam videonya. Tips jago pertama, yaitu asah mikro. Buat lo lupada para pemula yang nonton video ini, gue yakin dah lo pastinya asing sama istilah mikro demobilization. Mikro itu apaan sih bang? Secara singkat, mikro adalah penguasaan hero. Jadi yang perlu lo tau ya agar lo bisa jago, ya asah mikro kalian, asah skill kalian menggunakan hero yang lo suka, lah, hero power kalian lah intinya. Mulai dari kekuatannya, kek, kombo-kombo skill-skillnya lah, kelemahan hero yang lo pake, yang intinya emang lo bisa kenal dari luar dan dalem hero tersebut. Misalnya, kalau pake Gusion, kalau mikro-nya jago ya udah pasti bisa kombo-kombo montage dan auto fast hand. Intinya asah mikro bisa lo artikan sebagai seberapa kenal lo dengan hero yang lo pake. Dengan lo tau dan kenal sama hero power kalian masing-masing, ya udah pasti lo bakalan jago banget di dalam pertandingan. Tips jago kedua yaitu belajar makro. Kalau tadi kan mikro, secara kecil skalanya, yaitu penguasaan hero. Kalau makro berarti penguasaan secara luas. Apa itu? Penguasaan map. Lo tau gak kalau sekarang tim di PH itu bener-bener menguasai Game Mobile Legends. Bahkan banyak tim e-sport di Indonesia yang menggunakan jasa Filipina. Yaitu juga bukan tanpa alasan. Karena tim PH itu beneran jago dalam penguasaan map. Dari lo bisa menguasai map, intinya gak buta map lah. Kayak evos gitu kan. Yaudah pasti lo bisa menguasai jalannya pertandingan. Tapi kalau makro lo jelek kayak Geek Fam kemarin ya, ya yang ada bisa-bisa kayak Match vs BTR kemarin. Geek buta map langsung dipus sendirian sama si Eman. Makanya itu cuy. Buat lo para pemula tentunya, mulai belajar makro. Mulai perhatikan map di pojok kiri tersebut. Kalau map aja gak lo perhatiin, ya siap-siap aja dah, lo bakalan di kalahkan sama lawan dengan sangat mudah. Tips jago ketiga, yaitu bermain objektif. Nah biasanya para pemula kayak lo yang nonton video ini, paling males masalah objektif. Apa sih objektif itu? Objektif itu dimana lo bisa memprioritaskan sesuatu di Mobile Legends. Nah apa aja? Sudah jelas ya? Turtle, Lord, dan juga Taret. Nah biasanya para pemula nih, males banget buat bunuh turtle. Kayak alergi turtle gitu lah. Asal lo tau ya, dek? Heeh. Kalau tim lo bisa bunuh turtle, apalagi sampe perfect turtle udah lo dapetin, udah sih dijamin, lo bakalan kaya banget. Karena ya pasti satu tim akan mendapatkan gold dan XP tambahan. Kalau lo udah unggul gold, udah unggul level, lawan mah bakalan kewalahan sama kalian. Yang kedua yaitu objektif Lord. Ini juga salah satu objektif yang penting banget. Karena dengan lo bisa bunuh Lord, apalagi kalau late game ya, sumpah. Minion lo itu bakalan gede-gede dan siap tabrak bis lawan. Dengan lo bisa bunuh Lord, ya otomatis lawan mau gak mau juga bakalan gede sejui. Kalau lawan gede sejui, ya udah pasti lo bisa memenangkan pertandingan dengan mudah. Objektif yang terakhir yaitu Taret. Ini sih penyakitnya para pemula. Dimana kayak gak mau ngepustar cuy. Padahal kalau lo bisa hancurin Taret lawan, jangkauan area aman lawan itu bakalan berkurang. Karena mereka udah gak bisa lagi sembunyi di dalam Taret. Dan gak cuman itu. Asal lo tau ya cuy, kemenangan utama di Mobile Legends udah pasti lo harus bisa hancurin Taret utama milik lawan. Karena kalau mau selesai, mau gak mau harus pustar dan hancurin mereka semua. Jadi, ubah kebiasaan lamamu ya cuy. Tips jago keempat, yaitu menggunakan hero meta. Nah, ini nih yang sering dilupain para pemula. Yaitu menggunakan hero meta. Apa sih hero meta itu? Secara singkat, hero meta adalah hero terbaik dan terkuat di patch tersebut. Hero yang lagi massa overpowernya. Hero-hero yang habis di buff sama Moonton. Dengan lo pake hero meta, ya udah jelas banget gak sih, kalau lo bakalan unggul di dalam pertandingan. Rata-rata para pemula itu maksa sama hero yang dipake. Maksa pake hero favoritnya. Padahal belum tentu hero yang lo pake sekarang itu masih kuat kan? Dan becah aja di nerf sama Moonton. Kalau lo masih mentingin hero kesukaan kalian, dan posisi hero kalian itu udah di nerf, ya jelas dong lo bakalan kalah unggul. Makanya cuy, mending coba-coba dan belajar dulu pake hero meta deh. Kalau misal lo gak tau nih hero meta sekarang apa ya? Hero yang kuat sekarang siapa ya? Nah, lo bisa liat di video-video gue cuy. Karena di channel ini gue bakalan sharing terus hero meta for power terkuat setiap season-nya. Atau lo bisa liat video ini untuk season ke-32 sekarang. Linknya ada di deskripsi video ya. Tips jago kelima yaitu paham item. Jadi item ini berfungsi banget di dalam pertandingan. Kalau lo pake item yang tepat sama hero yang lo pake, ya otomatis hero lo bakalan makin kuat. Cuman kalau lo pilih item itu masih asal-asalan, salah beli item, ya hero yang lo pake bakalan jadi badut. Karena ya itemnya aja salah kan? Gimana mau kuat? Iya gak? Makanya itu lo wajib cuy yang namanya paham item di dalam game Mobile Legends. Minimal pake item yang direkomendasikan top global lah. Tapi sebesar mungkin pahami seluruh item cuy. Mulai physical, defense, magic, semuanya lah kalau bisa. Karena item juga berfungsi untuk counter lawan. Misal counter physical, ada anti-queer rush. Kalau counter hero tebal ada si halberd. Counter hero magic ada antennas shield dan lain sebagainya. Dengan lo paham item mah, server power apa menelawanya juga bakalan gak berasa. Next bahas item aja gak sih? Setuju gak? Tips jago ke enam yaitu komunikasi. Dimana-mana yang namanya komunikasi itu penting cuy. Gak harus lewat mic kok. Gak harus di chat juga. Lo bisa komunikasi dengan tim kalian menggunakan quick chat di Mobile Legends. Kan ada banyak tuh. Mulai ajakan kayak kumpul, mundur, atau serang. Terus juga ada quick chat kayak misalnya serang lord, turtle, atau lawan menghilang dari lain, dan sebagainya. Obrana-obrana singkat ini bisa membantu banget cuy. Terutama di dalam pertandingan. Misal kayak lawan menghilang dari lain. Nah lo juga harus pekah. Kayak oh harus hati hati nih. Biar gak digengking atau diculik sama lawan. Nah sekarang lo tau kan seberapa pentingnya quick chat di Mobile Legends. Gimana sih dampak komunikasi di Mobile Legends? Beneran berdampak banget di dalam pertandingan. Tips jago ke tujuh. Yaitu perbaiki draft pick. Ini terutama buat lo yang udah di tier epic ya. Dimana lo pastinya udah bisa nge-ban-nge-ban hero kan. Nah dengan adanya fase ban-ban hero ini. Lo bisa ban hero-hero yang overpower. Apalagi kalau lawan itu first pick. Biar gak dipakai mereka lah intinya. Terus gak cuman itu. Lo bisa counter draft pick lawan pada saat sesi pemilihan hero. Misal lawan pake hero-hero CC yang banyak. Seperti tank-tank montage. Lo bisa ambil diki untuk counter mereka semua. Jadi ini penting banget ya. Lo perhatiin pada saat draft pick. Agar lo bisa jago. Lo bisa juga contoh dan belajar dari draft pick di MPL cuy. Ataupun lomba-lomba turnamen lainnya. Tips jago ke delapan. Yaitu masalah internet. Ya ini sebenernya faktor eksternal sih. Cuman ini bener adanya. Dimana kalau lo main Mobile Legends kan. Terus sinyal lo bener-bener nge-lag nge-lag. Kayak gak lancar sama sekali. Kadang jumping-jumping. Ya pastinya lo gak bisa bermain dengan optimal. Iya gak? Mau sejago apapun lo. Mau se-face hannya apapun lo. Kalau sinyalnya nge-lag mah juga bakalan sia-sia gak sih cuy. Jadi kalau lo main Mobile Legends dengan nyaman. Mau main dengan optimal. Ya usahin sinyal lo harus bagus terlebih dahulu. Minimal stabil icu lah. Gak harus tinggi-tinggi banget. Atau kalau lo punya wifi ganti rumah. Lo bisa aktifin speed mode di pengaturan. Dimana fitur ini membantu banget agar misalnya nih ketika wifi lo nge-lag masih ada backupan dari tata seluler. Jadinya lo gak bakalan nge-lag lagi nih dan bisa bermain dengan maksimal. Tips jago yang ke-9 yaitu main di jam aman. Mungkin bagi sebagian orang main di jam berapapun juga gak ngaruh sama sekali. Cuman kalau lo player solo rank ya cuy. Ada jam-jam efektifnya untuk bermain. Kan lo pasti sadarkan kalau misalnya malam sampai pagi hari itu adalah jam mainnya para top global. Para pro player lah rata-rata. Terus di sore hari itu adalah jam mainnya para bocil-bocil dan lain sebagainya. Nah itu ngaruh banget cuy. Kayak kata gue tadi kan. Terutama buat player solo. Karena kalau lo solo kan pastinya dapet tim yang random. Acak kan. Nah kalau lo main di jam aman. Ya otomatis tim lo bakalan jago-jago. Gak yang beban gitu lah intinya cuy. Buat lo yang gak tau nih jam berapa sih main aman di rank epic kek, legend atau rank lainnya. Nih langsung aja kasih nonton video gue yang ini cuy. Atau lo bisa pencet link di deskripsi video. Tips yang terakhir yaitu mabar cuy. Ya mungkin lo pasti pada mikir kalau solo player kayak gue ini capek banget. Harus gendong-gendong tim lah. Timnya random lah. Dan emang susah banget kalau solo itu. Cuman kalau lo mau ngelatih diri lo biar bisa jago. Agar bisa lebih pro pas main Mobile Legends. Ya lo harus mabar cuy. Dengan lo mabar. Ya udah pasti chemistry lo bisa lebih tinggi sama temen lo. Dimana kerjasama dan komunikasi di dalam tim bakalan lebih terasah. Kalau lo udah nemu chemistry sama temen mabar lo. Ya jelas dong lo bakalan jago. Kayak para pro player di esport. Kan mereka rata-rata jago karena kerjasama mereka udah kebentuk. Untuk saling kenal lah kasarannya. Para penjogi juga rata-rata mabar semua. Gak ada kan mereka yang main solo. Solo itu buat orang yang kuat. Kalau mau pro jawabannya cuman mabar. Oke temen-temen mungkin aja video yang bisa gue sampein di kesempatan kali ini. Sehingga menonton kesalahan dalam video. Gue maaf sebesar-besarnya. Sehingga menonton kapan, saran, kritikan, atau penerbangan video lainnya. Asalkan kita makan di kolom komentar ya. Oke terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk klik dan subscribe, like, dan share video ini ke temen-temen kamu. Gue sebagainya nak menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye. Jangan lupa untuk klik dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.